Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan didampingi Wakil Bupati Manokwari Edy Budoyo beserta dinas terkait 12 Juli 2017 melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi Pasar Wosi. Kunjungan kerja ini untuk melihat secara langsung kondisi Pasar Wosi yang terlihat semeraut. Selain melakukan peninjauan, Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan bertemu langsung dengan para pedagang Pasar Wosi untuk mendengarkan dan menerima langsung 11 poin aspirasi para pedagang yang disampaikan Ketua Asosiasi Pasar Wosi. Penyampaian aspirasi warga Bupati Wosi kepada Bapak Bupati Manokwari. Mohon ini Bapak Bupati akan membacakan poin-poin tersebut, antara lain sebagai berikut. Satu, kami warga pedagang Pasar Wosi beserta pengurus aspirasi memohon kepada Bapak Bupati agar menempatkan aparat keamanan dalam rangka penempatan para pedagang ke tempat yang sudah disediakan di dalam Pasar Wosi sampai kondisi Pasar Wosi benar-benar aman dan terkenali. Kedua, kami selaku pengurus aspirasi dan semua pedagang Pasar Wosi diminta kepada Bupati agar kantor atau kepala OPT yang berada dalam Pasar Wosi, balik itu dari Dinas Pendapatan Daerah maupun dari Dinas Perinato untuk menempankan alamat tugasnya atau persodilnya setiap hari kerja untuk mempermudah pelayanan dan memudahkan kami untuk memberikan laporan kerekaan keadaan dan kondisi Pasar Wosi yang sebenarnya. Selesai mendengarkan 11 poin aspirasi yang disampaikan Ketua Asosiasi Pasar Wosi, Bupati Manokwari langsung menanggapi beberapa poin aspirasi yang disampaikan. Demas Paulus Mandacan berharap, los-los jualan yang sudah dikasih oleh Pemda kepada pedagang agar jangan diperjual belikan. Ada beberapa hal yang mungkin saya tanggapi, ya mungkin pertama terkait dengan keamanan di hukuman Pasar, ya mungkin Bapak Ibu pedagang ketahui bahwa tahun ini yang kami sudah programkan untuk keamanan dan mungkin dalam waktu dekat mungkin pertugas untuk keamanan sudah bisa ditempatkan di Pasar Wosi. Kalau di Sanggeng sudah, nanti kita akan tindak lanjutin, akan menempatkan pertugas di Pasar Wosi untuk memberikan keamanan bagi para pedagang untuk melakukan aktivitas. Terus yang kedua, ya mungkin terkait dengan penempatan beberapa petugas yang mungkin dari Kepala Dinas terkait untuk bisa melihat siapa yang bisa layak atau mungkin untuk bisa ditempatkan di sini untuk menjawab aspirasi, ya supaya mungkin ada keluhan yang disampaikan oleh pedagang setiap hari kita bisa dapat informasi dari Pasar. Setelah mendengarkan aspirasi Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan dan pinggi wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, kembali meninjau langsung drai nase serta lahan milik Pemda Kabupaten Manokwari di areal pasar yang sudah digunakan warga untuk pembangun ratusan rumah warga. Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan mengatakan, program pemerintah ke depan areal pantai Pasar Wosi akan direklamasi untuk pembangunan jalan tol menuju bandara Rendani. Oleh karena itu, warga yang bermukim di bibir pantai Pasar Wosi akan direlokasi. Tetapi sebelum melaksanakan relokasi, Bupati Manokwari akan melakukan sosialisasi kepada warga setempat. Karena ini rencana untuk nanti ada reklavasi, hanya nanti ada sosialisasi kepada peserakatan. Saya berusaha untuk mungkin melokasi di mana, ada di mana-mana, nanti dengan peserakatan juga. Saya cari lokasi-lokasi di mana, nanti dengan pindakan mereka. Nah ini berusaha untuk pengalaman ini. Saya rencana untuk reklamasi dan kebetulan kemarin dalam perencanaan, ini salah satu akses jalan tol yang di belakang Pemakasa, dan dari kembang Pelingin, langsung akses ke pantaran. Sehingga ini nanti direklamasi yang mungkin dijadikan tempat makan. Semua orang mau ke bandara, si jamaatan, dari bagaimana, kira-kira dari usata-usata kuliner. Ya, usata-usata kuliner sih. Ini kita akan tidak melanjutkan dengan yang terjudi sebagai, bagi kita sampaikan ke masyarakat, supaya jangan sepaham lagi. Jangan sampai sewaku-waku, Bupati juga menegaskan, penggunaan fasilitas milik Pemda Kabupaten Manokwari yang ada di areal Pasar Wasi dalam waktu dekat akan ditertibkan, mulai dari penertiban areal parkir, los pedagang, dan fasilitas lainnya. IK Saidui, Humas Kabupaten Manokwari